Hai saya wirid Hai itu perkiraan malam tuh ada di atas jam Hai 12 malam itu ada kayak semacam pasir tuh di atap itu kayak bunyi proak kita kan Hai merinding Hai printing ya rasa takut saya kuatin aja tapi saya wirid lagi itu tiba-tiba yang bikin saya kaget itu ya mungkin percaya nggak percaya ya di kuburan tuh kayak apa namanya ada bunyi-bunyi kayak suara balon mudah yang bikin bikin saya kaget jadi bunyi tuh apa itu sama deh bikin saya kaget ya gimana nggak kaget posisi lagi hening nih Wirid ada suara kayak bunyi karena bakar nggak gitu gimana nggak kaget hai hai Sampai jumpa Saudara kita, Mas Doni Mas Doni ini Akan mengisahkan lagi Yang kedua, Mas Tapi Mas Doni ini Jagal dari situ Mencari lagi, Pak Sukiyah Itu dimana, Mas? Untuk yang pertama, saya gagal Saya nanya-nanya lagi Sama puncen Abis dari situ kan Saya gagal, saya nanya sama puncen Dimana lagi? Ada Ritual yang tanpa Tumbal Tumbal, sehariannya puncen Kasih arahan Sama saya, gak jauh dari situ Ini sekitar ada 4 kg Itu di Kampung Ceherang Kampung Ceherang Cuma Dia di Makam Keramat Makam Keramat Nama puncennya Saya lupa Saya lupa Itu Dari kasih tau Nama puncennya Cuma saya lupa Saya datang Datang ke sana Ketemu sama kuncen Itu Si Abah Saya menggore Sama si Abah Sama si Abah Sekiran saya jam Setengah Sama si Abah Sama si Abah Saya berangkat Sama si Abah Itu ke Keramat Itu Keramat Cemseng Atapnya Saya ditipin sama si Abah Sama saya Ditinggal Saya Saya Wirit Itu perkiraan Malam Ada di atas Jam 12 Malam Itu ada Semacam pasir Di atap itu Kayak bunyi Prok Itu merinding Rinding 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 Rasa takut Rasa takut Rasa takut Rasa Kuat-kuatin aja Satip Saya Wirit lagi Tapi Tiba-tiba Yang bikin Saya kaget itu Saya mungkin Percaya Nggak percaya Di kuburan itu Kayak Ada bunyi Bunyi kayak Suara balon Muldak Itu yang bikin Saya kaget Jadi bunyi Itu Bikin saya kaget Ya gimana Nggak kaget Posisi lagi Hening Wirit Ada suara Kayak bunyi Kayak bakal Gak gitu Gimana Nggak kaget Udah rasa takut Ada bunyi Seperti itu Kaget Itulah yang bikin Saya Ya mungkin Cobaan kali Cobaan dari Apa Pengunis itu Mungkin Kuat nggak Tapi saya Nggak kuat Nggak kuat Karena Posisi tiba-tiba Itu bukan Kayak yang pertama Kayak semacam Apa namanya Yang pertama Kayak pasir Itu kita Masih bisa ditahan Pasal takut kita Kalau itu Tiba-tiba Langsung Meredak Oh itu yang bikin Yang bikin saya mundur Akhir Ada jam Setengah tiga Setengah tiga Mau subuh Saya mundur Beres-beres Sesacinya apa Di situ Waktu dititipin Tidak rasa saja Tanpa sesacinya Ya cuma Apa namanya Abah itu Waktu itu Pertama nitipin saya Itu kayak Kemenyangan Jadi bakar Kemenyangan Pertama ritual Mungkin Abah Bikin saya disitu Itu Kemenyangan aja Dibakar Itu aja sih Sama Macem apa Kayak Buat bakar Kemenyangan Nggak ada Sesacanya Mungkin kan saya Nyarinya Yang Apa Putih ya Nggak ada Kiri kanan Cuma si Abah Si sebelumnya Bilang Itu dulu juga Ada yang dari Boblor Ini hasil Hasil Tanya makanya Sebelumnya kan saya Dicerikan sama si Abang Di rumah Sebelumnya Yang hasil dari Boblor Dapat Apa namanya Ya hasil dari situ Makanya saya Mau ngelanjutin Waktu itu Kita ngodeng Pas saya udah jalanin Ya Kebalannya ini Nggak kuat saya Sampai saya harus Balik lagi Di jam 3 subuh Ya Abah Kalau saya Gagal Gagal Nggak kuat Sama godanya Nggak kuat Sama godanya Itu sih Untuk yang Di Apa Para 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 Jadi Jadi intinya Saya yang disitu gagal Kedua kali lah Gagal ya Yang kedua kali gagal Nah Masih penasaran Kamu Masih penasaran Bah Jadi saya ini gagal nih Yang kedua kali Gagal Nggak kuat Sama Cobanya Saya nanya lagi Sama si Abah Ada lagi Nggak Untuk Apa namanya Ritual seperti ini Tapi yang Nggak ada Tumbal Ada Ada Daerah Masih daerah Daerah Sekitar Nggak jauh dari situ Ada 5 kilo Itu di gunung Hanelun Di gunung Hanelun Manelun Saya nanya lagi Kuncenya siapa Mbak Nah Di tahun 2003 Saya sudah lupa Nama kuncenya Itu sudah Saya datang sih Sudah tua juga Saya datang ke Suatu Kampung Kan Terus saya datang Ke kuncenya Nah Karena saya datang Ke situ Apa Mas pagi Kitar jam Sembilanan Nunggu kemalem Mungkin Masih lama Saya disuruh Puasa dulu Sama Kuncen itu Belum Berangkat ke Gulung Apa Hanelun Ini Masa Kan Mau Maghrib Saya buka Saya buka Waktu itu Kasih Makan Nasi putih Sama air putih Kan Sebelum Berangkat Saya dikasih air putih Apa Bilang Kayak gitu Minum Kamu biar Nggak takut Mungkin Karena Melihat saya Masih muda Mungkin Takutnya Mungkin Saya takut Takut Mungkin Tinggi Makanya Masih air putih Kemudian Dijampe-jampe Mungkin Sama si Abah Sudah Diminum Sama saya Saya minum Nah Pas Maghrib Itu Berangkat Dari kampung Kita Lewati jalan Ada Persawahan Juga Ternyata itu Bukan gunung Bukan gunung Yang saya Alami Saya Sebelum lagi Ambil udu dulu Ambil udu dulu Di sawah itu Jadi kan Nentep Ini Ada air Mancur Ambil udu dulu Saya Sama si Abah Naik Nah Pas naik Itu kan Akar-akar Si Abah bilang Buka sendalnya Jangan Pakai sendal Ya Saya Ikut Ngomongan si Abah Nah Kita Naik ke atas Nata disana itu Maaf ya bukan gunung Tapi tembing Tembing Itu ada batu Batu Mungkin gak terlalu lebar juga Kurang Satu meter setengah Lebar Mungkin Panjang Kitar Dua meter Jadi gini Ke tanah Ini Ini ada lubang Tapi kalau kita hujan Itu gak ke hujan Kita duduk disini Saya sama si Abah Dititipin Ditipin Sama situ Gak ada Apa Sesajen apa-apa Cuma Bakar kemenyan Aja Si Abah Cuma dia Amanat sama saya Sebelum Pulang Si Abah Kalau ada yang datang Itu mata Merah dari dalam Itu apa Ngajak Kamu ke dalam ini Ikut aja Siapa sih Amartya seperti itu Sama saya Ya Mbah Dan saya Ya Mbah Pulang Saya mau wirid Oh disitu Godaannya Cuma satu saya Godaannya Itu Wantuknya Minta ampun Mata saya Enggak kuat Enggak seperti Biasanya Enggak seperti Biasanya Waktu di Gunung Apa Wacuri Waktu di Apa Ramat Ini beda Tiba-tiba Itu di Boko jam 10 Ajan juga Masih Kedenger tuh Abis Ajan gak lama Itu ngantuknya Minta ampun Ngantuknya Minta ampun Saya wirid Di Apa namanya Di batu itu Di bawahnya Sini ada lubang Itu ngantuknya Minta ampun Saya Enggak kuat Saking enggak kuatnya Itu kayak orang Kerelahan tidur Kayak orang Kerelahan Langsung tidur Langsung tidur Cuma Di jam 3 Subuh Gantuk Kalau kursi Pas mau subuh Itu kerasa Kayak Ada yang Megang Kaki saya Itu dingin banget Beda Kerasa Sampai saya Waktu itu Bangun ya Mau subuh Bangun Kursi mau subuh Ya Kebangun saya Bangun Di situ Nunggu subuh Nunggu subuh Eh pagilah Si Abah datang Datang ke saya Nanya Semalam Ada apa Saya bilang Enggak ada apa Bangun saya ketiduran Mungkin si Abah Udah tahu Ya kamu gagal Cuma enggak Ya udah lah Kata Abah Saya pamitkan Sama si Abah Si Abah Pulang Ke rumah Saya Pulang ke Kampung Waktu itu Jadi gagal lagi Gagal lagi Yang ketiga kali Yang ketiga kali Gagal ya Gagal Terus mencari Mencari Tetap gagal Iya Mungkinan Kalau yang pertama Saya ambil Kemungkinan Berhasil Berhasil Cuma Itu kan Tuker Sama Maaf ya Orang Orang yang kita sayang Orang tua Iya benar Ya itulah Sobat Enggak semudah Mencari Persugian itu Kayak Membalikan Telapak tangan Enggak semudah Yang kita bayangkan Angkanya Sebelum langkah Ya Dipikir-pikir Setiap ritual itu Ya pasti Ditutukan Modal Mana ada ritual Tanpa modal Kalau mau jalan sendiri Ya gak apa-apa Silah sendiri Di kuas itu Kan gitu Memang sih Kamu ada yang Untuk yang kedua ini Mohon maaf ya Itu gak ada Apa Permintaan Mahar Dari Amba ini puncan Yang gak ada Tapi yang ketiga Yang ketiga juga sama Gak ada Gak ada permintaan Apa namanya Mahar berapa Gak ada Tapi gak ditemuin juga Apanya Gak ditemuin Dengan penunggu sana Enggak Cuma Apa Godaan-godaan Karena disitu Gak ada sesaji Mungkin Gak ada Mana ada Gak ada Sesaji Dia mau datang Mungkinan Itu tadi harus ada modal Iya Kalau tanpa modal Mungkin Panjenengan Sambat Apa bilang Saya gak punya Apa-apa Terus Dia gak mengarahkan Untuk beli sesaji Kalau gak ada Sesaji Ya mungkin Gangguan-gangguan Suara Gak mungkin Dia datang Dengan Berwujud Oh kita aja Sebagai manusia Kita mengundang orang Jelek-jeleknya Kopi Apatah Harus ada Kalau sama sekali Gak ada Kan Gantikannya Gimana Kan Apalagi Kita yang ngundang Gitu Oh kita aja Gak ngundang Ada tamu aja Kita kasih Kopi Gajah Apalagi Bener-bener Kita yang mengundang Kalau gak ada Apa-apa Kan Logikalnya Kayaknya Gak mungkin Juga datang Ya gak tahu Kalau Aulia Jaman-jaman Dahulu Para wali Kan punya Kesaktian Yang lebih Rata-rata manusia Sekarang Kalau orang sekarang Kan Saling membantu Kan gitu Kamu saya undang Kamu tak Kasih Sesaji Ini Ya itulah Kita bisa mengambil Hikmah Apa pelajaran Dari Cerita yang kedua Dari Mas Doni tadi Ya kita tutup dulu Mas Doni ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam